Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi atau Kak Seto mendukung pendampingan psikologis bagi anak-anak yang dilibatkan orang tuanya dalam aksi terorisme. Pendampingan psikologis terhadap anak-anak itu merupakan upaya pembebasan traumatik yang mereka alami selama menahun oleh orang tua. Kak Seto juga menegaskan anak-anak teroris itu harus dipastikan diasuh oleh keluarga yang anti-terorisme. Terus mendapatkan pendampingan, tapi tentu bekerjasama dengan pihak keluarga. Kita juga akan melihat keluarganya, apakah keluarganya justru dari kalangan yang betul-betul akan terus menyuntikkan paham-paham yang negatif atau tidak. Jadi dalam hal ini tentu bekerjasama semua pihak dari kepolisian, dari psikolog, dari psikiater, dan ya siapapun juga akan terlibat dalam kegiatan ini. Itu yang baik. Sekali lagi anak-anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi suggestible, suggestibility, sangat sudah disuggesti. Ada sesuatu yang bisa ditanamkan dengan cara-cara yang keliru, dengan janji-janji dan segala macam. Itu sangat mudah sekali. Dan ini tadi yang sudah terbentuk lebih kuat yaitu remaja. Tentu juga berbeda pendekatannya. Jadi dalam ini tidak dengan sekedar dongeng-dongeng, karena remaja sudah lebih kokoh lagi, sehingga pendekatannya juga tidak.